Intro Tolong tutup mata batin ayam saya pak Gimana pak? Sherly ini sepertinya sering didatangi sama sosok kakaknya yang tidak tenang di alam bakar Makanya dia selalu memintanya untuk menemani dia Tapi dengan syarat Sherly harus mati lebih dahulu Tapi pak sekarang udah gak bisa lihat kakaknya lagi kan? Untuk saat ini mata batin Sherly tertutup Tapi lama kelamaan nanti mata batinnya akan terbuka Dan dia bisa melihat kakaknya kembali Tapi ibu tenang saja Saya akan memberikan penangkal Supaya Sherly tidak diganggu dan tidak dirasuki lagi sama kakaknya Iya pak, saya mau, saya mau pak Selama gelang ini dipakai Sherly, Sherly akan aman Iya, Sherly, pakai nak Sekali lagi terima kasih ya pak Tapi benernya Sherly, nanti jangan malu-maluin gue Tenang aja, gue gak bakal malu-maluin lo kok Sherly Anderin gue ke takut buku ya Apaan? Sherly itu ada janji sama gue Ayo dong Sher Ya Apasih enggak Ya Udahlah Iya Ini apa-apaan sih? Kamu main tarik-tarikan, sakit tau Iya Sherly Sudah deh Gelang gue gak ada Gelang yang mana sih? Gelang yang biasa gue pakai Emang itu gelang apaan sih? Ini mama gue pasti bakal marah kalau tau kayak gini Hah? Ya udahlah nanti aja, tinggal beli ya udah yuk Sherly? Kenapa saya? Enggak tau ma, ini purta aku sakit banget dari tadi ma Gelang kamu kemana nak? Lepas ya? Gak, aku hilang ma Kalau gitu aku harus telepon paranormal Siapa yang menabrak tanganku? Aku gak akan membiarkan paranormal itu menyusahin aku Sherly? Kamu kenapa di luar nak? Sepertinya Sherly kembali diikuti oleh sosok kakaknya Ini semua karena gelang penangkal yang saya berikan hilang Dan mungkin saat ini mata batin Sherly kembali terbuka Dari kejadian itu aku gak ngerti tuh pulang dari situ aku gak sadar Gak sadar gak sadar Yang aku rasain itu kayak ada aku di ruangan yang gelap Kayak di masjid ada cahaya yang putih banget Aku sama temen aku bertiga Nah tiba-tiba tuh temen aku memisahkan aku Aku sendiri di masjid itu tiba-tiba gelap Ada cowok tinggi pakaian apa ya Sorban Iya Putih tapi dia tiba-tiba menghilang Ini gue dimana ya? V? Vita? Hei! V? Kok mereka nyuekin gue sih? Lu? Lupa siapa? Ini kenapa sih orang-orang paling ninggalin gue? hah heuuै Loh Wah, kok gue pake baju ini sih? Ini kan baju yang dikasih sama bibi. Saya sudah berusaha, Bu. Tetapi, Sherby sepertinya masih koma dan belum ada kemajuan. Dokter, anak saya matanya terbuka, dong. Sebentar, Bu. Siapisadul, ya. Iya, iya. Alhamdulillah, laki-laki sudah sadar? Iya. Saya hampir mirip jalan mati, Suri. Tetapi, di sini mengalami peristiwa koma. Tetapi, dalam perjalanan koma yang saya lihat di sini, ada lorong waktu dan lorong mimpi. Mimpi-mimpi yang bukan bunga tidur biasa. Seharusnya mungkin kalau tidak, saya tidak tahu ya, ajal semuanya ada yang ngatur. Dan saya tidak bisa punya kapasitas untuk ngomong itu. Tetapi kalau saya belak-belakan, untung kamu masih ada hari ini. Iya, untung saya masih ada. Iya. Karena semuanya beberapa kali pernah, Kak, itu sejak kejadian itu aku sering ngalamin aneh. Tiba-tiba ada ibu-ibu yang aku duduk di depan. Aku dulu ngontrak sama bibi sama nenek. Lo namanya Shirley. Iya, benar gitu. Ini kartu nama gue, bodohnya aku. Aku datang sama dia. Tiba-tiba dia giniin aku, tolong dong ke dapur aku lihat ada pocong kembar. Kamu, Shirley? Iya, saya, Shirley. Ibu siapa? Saya yang tinggal di rumah itu. Saya sangat butuh bantuan kamu. Kamu datang ya? Saya tunggu. Bantuan? Bantuan apa? Ibu itu kok kenal gue ya? Gue harus kesana. Shirley? Ibu, ini masuk. Untuk. Untuk apa ya, Bu? Saya minta tolong lihat di rumah saya. Kau. selamat menikmati selamat menikmati